Intro Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, The Sibling akan menceritakan kepada kalian semua sebuah alur cerita dari film yang berjudul Exodus Gods Kings. Film ini merupakan film yang berlatar belakang kepercayaan, terutama bagi para umat Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Meskipun film ini banyak mengandung unsur-unsur yang mungkin bertentangan bagi keyakinan para umat beragama, namun mari kita memandang film ini dari sebatas sudut pandang perfilman saja, tanpa harus mengamini, apalagi mengimani. So, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah rapat, di mana para petinggi kerajaan Mesir bersiap untuk melakukan sebuah peperangan, melawan kaum yang bernama Heth. Di dalam rapat tersebut, terdapat banyak petinggi, di antaranya adalah Fir'aun, putra Fir'aun yang bernama Ramses, yang kelak akan menjadi Fir'aun juga, dan satu orang pemuda yang menjadi kepercayaan Fir'aun. Siapakah dia? Tonton terus, karena kalian akan tahu siapa dia. Sebelum berangkat ke medan perang, Fir'aun menyuruh Dukun Ramalnya untuk memanjakan hasil ramalan tentang perang yang akan terjadi nanti. Namun, Sang Dukun tidak dapat mengetahui hasil ramalannya, melainkan Sang Dukun hanya bisa mengatakan, bahwa dalam peperangan, Sang Pemimpin Perang akan diselamatkan oleh seseorang, dan Sang Penyelamat tersebut kelak akan menjadi seorang pemimpin. Sang Pemuda Kepercayaan Fir'aun yang mendengar ramalan tersebut hanya bisa tertawa, karena dia tidak percaya dengan sebuah ramalan. Setelah itu, Fir'aun bersiap memberangkatkan putranya, yang bernama Ramses bersama seorang pemuda kepercayaannya untuk ke medan perang. Sebelum berangkat, mereka diberi sepasang pedang kembar, sebagai sebuah simbol persaudaraan, dan agar mereka saling menjaga satu sama lain. Sesampainya mereka di medan perang, Ramses segera mengatur siasat untuk memulai penyerangan. Setelah siasat diatur, segeralah mereka menyerang perkemahan kaum Hath tersebut. Namun sayang, dalam penyerangan itu, merupanya Ramses salah perhitungan, dan menyebabkan nyawa Ramses hampir terbunuh, tapi selamat berkat ditolong oleh pemuda kepercayaan Fir'aun tersebut. Atas kejadian itu, baik Ramses maupun pemuda tersebut, menjadi terfikirkan akan ramalan yang dikatakan oleh peramal, mengenai seorang pemimpin yang diselamatkan, dan penyelamatnya akan menjadi seorang pemimpin. Sampai di titik ini, apakah kalian sudah tahu siapakah pemuda tersebut? Ya, dia adalah Musa. Nah, kaget kan kalian? Terus tonton biar tahu ya. Sepulangnya mereka dari istana, baik Ramses maupun Musa, memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut, dan menganggapnya sebagai sebuah kebetulan. Setelah itu, Ramses diperintahkan oleh ayahnya untuk melakukan inspeksi ke sebuah proyek pembangunan di daerah yang bernama Paitom. Namun, Musa menggantikan Ramses untuk pergi ke Paitom. Di Paitom, Musa melihat banyak keseluruhan-wenangan yang terjadi kepada para budak, dan Musa juga mengetahui bahwa para pejabat di kota Paitom banyak melakukan tindak korupsi dan Musa berniat untuk melaporkannya kepada Fir'aun. Saat Musa memeriksa kondisi para budak, Musa mengadakan perbincangan dengan mereka. Namun, salah satu budak sepertinya mengetahui bahwa Musa adalah orang yang telah diramakan akan menyelamatkan mereka. Saat Musa hendak pulang, salah seorang budak memintanya untuk menemui seorang tetua untuk berbicara di kediaman mereka. Dan Musa pun mengikutinya. Setelah malam tiba, Musa menemui para kaum Ibrani di tempat yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Di sana, Musa diberitahui oleh para tetua kaum Ibrani bahwa sebenarnya Musa adalah orang Ibrani dan bagian dari budak juga. Mendengar hal itu, Musa tidak percaya, namun tetua tersebut menjelaskan bahwa Musa sebenarnya adalah anak budak yang diasuh oleh keluarga Fir'aun karena ia ditemukan di sungai. Musa dibuang di sungai oleh ibunya karena pada saat itu, Musa dan para anak-anak kaum Ibrani lainnya hendak dibunuh oleh para pasukan Fir'aun. Mendengar penjelasan tersebut, Musa masih tetap tidak percaya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Di luar rumah tersebut, rupanya ada sepasang prajurit yang mendengar bahwa Musa adalah keturunan budak dan Musa pun segera membunuh dua orang menjaga tersebut. Akan tetapi, rupanya terdapat budak yang berhianat dan melaporkan kepada pejabat korum di Paitom bahwa Musa adalah keturunan budak. Sampainya di istana, Musa melihat Fir'aun tengah sekarat dan akhirnya Fir'aun pun meninggal dan kini posisi Fir'aun digantikan oleh Ramses. Setelah Ramses menjadi Fir'aun, penjabat kota Paitom datang dan melaporkan kepada Ramses bahwa Musa adalah keturunan budak dan bukanlah bangsa Mesir. Mendengar hal itu, Ramses segera meminta konfirmasi dari Musa dan jelas saja Musa pun menolak pernyataan tersebut. Namun, ternyata Musa tidak bisa mengelak ketika ibu Musa diinterogasi dan akhirnya semua kebenaran pun terungkap. Setelah kejadian tersebut, Musa segera digusir dari istana. Saat Musa keluar dari istana, Musa masih membawa pedang kerajaan bersama dirinya. Di dalam perjalanannya, Musa banyak sekali menemui rintangan. Bahkan, Musa dikejar oleh pembunuh bayaran putusan ibu Ramses. Namun, Musa berhasil menangani hal itu semua. Hingga pada akhirnya, Musa bertemu dengan sebuah kelompok penggembala dan Musa berkenalan dengan gadis yang bernama Zipporah. Musa tinggal di sana untuk sementara waktu. Hingga pada akhirnya, Musa pun menikahi Zipporah dan tinggal di sana sebagai seorang penggembala. Sembilan tahun kemudian, keadaan kota Mempis di Mesir telah semakin pesat dan Ramses pun masih memimpin Mesir sebagai seorang Fir'aun. Di sisi lain, kini Musa telah memiliki seorang putra dan kini sudah dewasa. Suatu hari, saat Musa sedang menggembala kembingnya, salah satu kambing Musa lari menuju sebuah gunung saat hujan terjadi dan Musa pun mengejarnya. Namun, saat Musa hendak mengejar kambingnya, tiba-tiba Musa terkena sebuah longsoran dan membuatnya tertimbun di sana. Saat sedang tertimbun, tiba-tiba Musa mendengar sebuah suara yang memanggil namanya dan juga melihat sebuah api yang menyala di sebuah semak-semak. Tiba-tiba, seorang anak kecil muncul dan mengajaknya berbicara. Kemudian, dia pun memerintahkan Musa untuk memimpin kaum Ibrani agar terbebas dari perbudakan Fir'aun. Rupanya, di dalam film ini, anak tersebut merupakan penjelmaan dari Tuhan. Ya, sungguh aneh bukan? Setelah tersadar, Musa menjelaskan kejadian tersebut kepada istrinya. Namun, istrinya menganggap Musa sedang meracau. Setelah kejadian tersebut, Musa terus dibayang-bayangi oleh sosok anak kecil tersebut yang selalu mendatanginya. Hingga pada akhirnya, Musa bersiap untuk kembali ke Mesir untuk menyelamatkan kaum Ibrani sesuai perintah dari sang Tuhan tersebut. Ingat ya teman-teman, kita tidak usah mengamini ataupun mengimani film ini sebagai kisah Nabi Musa yang kita tahu. Cukup anggap film ini tidak lebih dari sekedar film biasa yang mungkin terinspirasi dari kisah Nabi Musa. Oke, kita lanjut. Sesampainya Musa di Mesir, Musa melihat banyak budak meninggal bergelimpangan. Kemudian, Musa pun segera pergi ke rumah keluarga kandungnya dan bertemu saudaranya yang bernama Aaron atau Harun kalau dalam istilah Islam. Tapi, berhubung ini bukan film tentang Islam, kita akan tetap panggil Aaron dengan sebutan Aaron. Dan Musa pun segera memperlihatkan seluruh senjatanya kepada Aaron sebagai simbol untuk saatnya melawan. Di sisi lain, Ramses tampaknya punya firasat yang membuat dirinya terbangun di malam hari. Saat Ramses sedang berada di kandang kuda, tiba-tiba Musa menghampirinya dan menodongkan senjata kepada Ramses. Musa meminta kepada Ramses untuk segera membebaskan para budak. Fir'aun pun menolaknya. Naun Musa memintanya untuk memikirkan hal ini baik-baik karena ini adalah perintah Tuhan. Setelah itu, Musa pun pergi. Setelah kejadian itu, Ramses segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari Musa dan keluarganya untuk dibunuh. Akan tetapi, mereka tidak berhasil menemukan Musa dan akhirnya mereka membantai banyak orang. Setiap hari, Fir'aun menggantung banyak orang untuk memancing Musa keluar. Namun, Musa dan para pengikutnya tetap bersembunyi untuk mempersiapkan pasukan dan berhati untuk menyerang Mesir. Pada akhirnya, Musa bersama pasukannya menyerang Mesir dengan cara bergerilya dan serangan ini cukup membuat para tentara Mesir kerepotan. Setelah melakukan gerilya, di suatu hari, Tuhan kembali menemui Musa. Pada saat itu, Tuhan berkata kepada Musa bahwa cara yang dilakukan Musa tidaklah efektif dan akan memakan waktu sangat lama. Hal itu membuat Musa dan Tuhan berdebat hingga Musa membentak-bentak Tuhan. Namun, pada akhirnya, Tuhan pun menyuruh Musa untuk berhenti dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Rupanya, Tuhan akan segera menurunkan azab kepada bangsa Mesir. Azab pertama yang diturunkan Tuhan adalah serangan buaya-buaya sungai Nil yang memangsa seluruh nelayan di sungai Nil. Hal ini membuat sungai Nil menjadi merah darah dan membuat air sungai tercemar dan menyebabkan ikan-ikan di seluruh sungai mati. Dukun kerajaan yang diutus untuk membereskan hal itu pun tidak mampu diandalkan. Setelah air sungai berubah menjadi darah, kini giliran katak-katak yang keluar dari sungai dan membanjiri daratan Mesir dengan katak. Setelah katak-katak keluar dan membanjiri daratan, kemudian katak-katak tersebut mati dan mengundang banyak lalat untuk membawa penyakit. Bahkan, hingga Fir'aun pun terkena penyakit kulit akibat para lalat tersebut. Banyak rakyat Mesir terkena penyakit akibat wabah ini. Di tengah wabah yang melanda Mesir, Musa mengirimkan pesan melalui sebuah kuda yang dituliskan pesan di punggungnya untuk memperingatkan Fir'aun. Namun, bukannya Fir'aun bertaubat, ia justru semakin kejam membantai dan menindas orang-orang Ibrani. Musa yang melihat banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban, memohon kepada Tuhan untuk menghentikan seluruh azab ini. Namun, Tuhan menolak permintaan Musa dan melanjutkan azabnya. Azab terus berlanjut dan kali ini adalah banyak hewan-hewan ternak mati secara mendadak dan wabah penyakit pun semakin parah. Hingga azab berikutnya muncul, yaitu serangan para belalang yang membuat seluruh pertanian di Mesir menjadi mati. Dan hal ini pun menyebabkan seluruh rakyat Mesir menjadi kelaparan. Rakyat yang kelaparan akhirnya terpaksa mengambil beras di lumbung kerajaan. Tapi saat keluar lumbung, mereka semua dibantai oleh tentara Fir'aun. Hari-hari terus berlanjut dan azab masih belum berakhir. Dan azab terakhir yang akan diturunkan oleh Tuhan adalah mencabut seluruh nyawa anak-anak yang ada di Mesir, kecuali yang rumahnya dilumuri oleh darah kambing. Musa pun segera memperingati hal itu kepada Fir'aun sebelum azab itu datang. Namun, lagi-lagi Fir'aun tidak menghiraukan peringatan tersebut. Setelah memperingati Fir'aun, Musa segera memperingati seluruh kaum Ibrani di Mesir agar melumuri rumah mereka dengan darah domba agar anak-anak mereka tidak mati. Dan akhirnya azab itu pun terjadi dan seluruh anak-anak di Mesir mati, termasuk putera Fir'aun itu sendiri. Fir'aun pun sangat sedih melihat puteranya telah meninggal. Di sisi lain, tidak ada satu anak pun yang mati dari kaum Ibrani yang telah mengoleskan darah kambing di rumahnya. Keesokan harinya, pasukan Fir'aun mendatangi para kaum Ibrani dan akhirnya mengusir dan membebaskan seluruh kaum Ibrani untuk pergi meninggalkan Mesir. Kini Musa akhirnya memimpin para kaum Ibrani untuk meninggalkan Mesir. Di sisi lain, pasukan Fir'aun bersiap mengejar para kaum Ibrani untuk membunuhnya. Mengetahui kaumnya telah dikejar, Musa memilih membawa kaumnya untuk melewati pegunungan. Setelah melewati pegunungan, kini kaum Musa tiba di tepi laut dan terdesak karena tidak ada jalan lagi. Dan di titik inilah, mukjizat Nabi Musa yang paling terkenal akan kita lihat. Tapi, sayangnya mukjizat itu tidak ada di dalam film ini, kawan-kawan. Mari kita lanjut dulu filmnya. Sesampainya di tepi laut, Musa bingung dan memohon bantuan kepada Tuhan. Namun, tidak ada jawaban sama sekali dari Tuhan. Hal ini membuat Musa frustasi dan marah kepada Tuhan dan melemparkan pedangnya ke lautan hingga tenggelam. Di sisi lain, pasukan Fir'aun kini semakin dekat. Setelah melempar pedangnya, Musa akhirnya tertidur di tepi pantai. Di saat Musa terbangun, kini air laut telah menjadi surut. Bahkan pedang yang sebelumnya tenggelam kini tampak di permukaan air. Nah, ini dia teman-teman. Di film ini tidak ada adegan Nabi Musa membelah lautan. Adanya Musa yang melempar pedang ke lautan. Hal ini menegaskan. Kalau film ini jelas bukan film tentang Nabi Musa. Yuk kita lanjut. Setelah air laut surut, Musa segera memerintahkan kaumnya untuk menyeberangi lautan. Di saat kaum Musa sedang menyeberang, pasukan Fir'aun kini semakin dekat dan mulai mengejar mereka di lautan yang surut. Akan tetapi saat Fir'aun mengejar, air laut pun kembali pasang dan akhirnya menenggelamkan seluruh pasukan Fir'aun termasuk Musa itu sendiri. Musa ikut tenggelam karena ia sempat menghadang pasukan Fir'aun untuk melindungi kaumnya. Akan tetapi Musa berhasil selamat dari terjangan air laut tersebut. Sampainya di seberang lautan, kini seluruh kaum Ibrani senang karena telah terbebas. Namun rupanya Fir'aun juga tidak meninggal di lautan tersebut. Kemudian Musa pun kembali ke istri dan anaknya mengajak seluruh kaumnya. Setelah itu Musa kembali menemui Tuhan di atas gunung dan menurus hukum Torah di atas batu. Waktu terus berlalu dan kini Musa semakin menua. Dengan membawa batu yang berisikan peraturan dari Tuhan Musa dan kaumnya terus berjalan hingga akhirnya film pun selesai. Nah itu dia alur cerita dari film yang berjudul Exodus Gods Kings. Gimana menurut kalian? Pasti kalian berpikir kalau film ini banyak sekali menyimpang kan? Ya kan sudah aku kasih tau dari awal. Maka dari itu mari kita anggap film ini sebagai sebuah film seperti film-film lainnya. Tidak usah mengimani apalagi mengamini. So akhir kata dari kami kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan dadah selamat menikmati.